Iya, hati-hati loh di jalannya. Tapi ini sebenernya sebelum pergi ini ada Radio Surprise. Seperti biasa, kalau di pagi-pagi suka ada Radio Surprise. Jadi untuk ada yang ingin memberikan kejutan khusus untuk orang tersaing dan tercinta Anda, langsung saja ini dia. Seperti ini di Radio Surprise. Aduh, lama banget sih tuh orang. Eh, tau gak tadi gue udah teteh, itu mau sidang gak? Iya, iya. Ya, terus-terus juga apa sih? Katanya bakal ini, yaudah sih kami tuh cepet buru-buru kayak gitu. Katanya ngapain sih lama-lama di kampus, yaudah tuh gue senang banget tau. Ya, walaupun sih emang... Jelana ya, belum begitu... Belum begitu itu banget sih siap, misalnya kayak gitu. Itu November bisa, yaudah dong. Ya Allah, minum banget, siapis. Udah, tidak lah. Nah, coba hubungin Rana lagi. Normal banget sih. Semua hubungin Rana. Sambil nungguin Rana, dengerin ini dulu, yaudah. Ini dia jahit sejam. Dengerin dulu aja. Sebelum lewat 12 menit, gue bakal meniru sampai jam. Iya, makanya dengerin aja dulu. Nonstop musik tambah, jadi iklannya bakal gue lanjutin. Tapi sebelumnya, gue pengen bacain dulu satu surat dari... ...seorang sahabat untuk sahabatnya di Radio Surprise kali ini. Kedatangan sama teman tim pagi-pagi-nya Net TV. Nah, suratnya ini mesti gue bacain. Soalnya, kayaknya mereka sedang ada perselisihan sedikit, ya. Nih, biar tau nih perselisihan seperti apa, nanti gue bacain. Eh, sekarang gue bacain, ya. Sahabat. Sahabat adalah dorongan ketika kau hampir berhenti. Membiaskan senyuman sabar ketika kau berduka. Sahabat bisa menangis, tapi kadang tak bisa melihatmu menangis. Namun terkadang terjadi pertikaian. Tapi itu hal yang biasa antara sahabat. Itu terjadi antara aku dan sahabatku Nurul Uliya. Kita sudah bersahabat selama empat tahun. Betapa tadi siapa namanya? Dan tentunya aku tahu sifat dan juga karakter kamu. Nurul Uliya. Sifat yang paling aku gak suka adalah ego kamu yang tinggi. Kenapa nyawa gue, lihat. Dengerin aja. Kamu sadar gak? Beberapa hari yang lalu, kita itu saling gak bicara selama tiga hari. Ya, itu emang. Aku gak tahu siapa yang mau mulai duluan. Tapi itu terjadi setelah kita cek cok tentang matiin lampu sebelum tidur. Karena udah terlalu lama diem-dieman dan juga sebel. Jadi aku coba untuk mulai ngomong duluan. Masih inget kan? Aku cuma mau minta maaf. Ya, Allah. Kalau kata-kata dan juga perbuatanku waktu itu membuat kamu marah. Ya, Dita. Aku masih gak ngerti sih sebenarnya kenapa kamu gak mau ngomong duluan. Lu, ngapain sih? Lu, iiii. Tapi sekarang itu gak penting lagi. Yang penting Sekarang kita udah gak diem-dieman lagi. Dan satu hal lagi Tolong ya Perubah sikap kamu yang itu Love you Dari Yuandita Fajri Ah, love you 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 Halo sahabat pagi, nama saya Nurul Pagi ini saya dikasih kejutan dengan sahabat saya bernama Iwan Dita Fajarin Saya sangat senang sekali, merasa bahagia sekali mempunyai sahabat seperti dia Terima kasih Iwan Dita, terima kasih pagi-pagi netv Terima kasih telah menonton